Buat kulineran di Cikini emang gak ada abisnya ya. Dan kali ini Teteh sama Olive lagi ada di cafe yang menunya endol-endol semua. Langsung aja yuk kita eksekusi. Besti, Teteh dan Olive mau cobain menu best seller disini. Yaitu bolu bakar rica. Pertama kita landingkan ikan bandeng yang sudah di-filet di atas pembakaran. Kita olesin ikannya pake bahan campuran mentega dengan black pepper. Bakar dan bolak-balik sekitar 15 menit ya. Kalau tampilan dan tekstur ikannya udah berubah mateng, langsung aja kita tambahin sambal rica dan daun kemangi di atasnya. Next, tutupin pake daun pisang. Dan kita balik lagi agar sambal rica dan daun pisangnya ke panggang sempurna. Langsung aja kita plating kalau udah mateng. Wow, besti kita mau makan makanan makasar. Tepatnya kita lagi ada di riase cikini. Nah, yang kita makan ini ya namanya bolu bakar rica. Kita coba langsung aja besti. Ya ampun besti, dari tampilannya aja udah menggoda banget ya. Pedasnya dapet ya. Namanya juga bumbu ruset dan ini banyak cabainya juga fresh. Ya, betul. Pedasnya berasa, rempah-rempah lainnya juga kuat. Ada aroma-aroma sukmuk ini juga tetap dapet. Bandengnya tanpa duri dan dagingnya tebal. Mungkin aku biar lebih segar mau aku kasih perasaan jeruk. Jeruk nipis. Wuuu, biar makin endol. Langsung, besti. Pake nasi hangat. Kankulin pake nasi hangat. Besti, bolu bakar ricanya pedes-pedes nyegerit. Berasa banget sensasi pedas dari sambal rica-ricanya nih. Dari ikannya sendiri tuh dia udah ada rasa yang khas ya. Apalagi ditambah di bumbuin seperti ini ya, bolit. Ya, makin endol besti. Besti, aku suka banget sih bumbu ikannya ini. Kenikmatannya makin meningkat. Wuuu, besti kita tambahin lagi ya si ricanya nih. Biar makin memunca, kita tambahin lagi sambal ricanya, besti. Besti, bisih bikin lagi. Aduh, besti. Ini endol ya. Keluar hujan loh, bolit. Cocok banget. Cocok banget menu ini. Jan-jan makan ini ya. Makan bolu bakar ricanya gini enaknya sambil di uuk-uuk ya, besti. Besti, menu selanjutnya yang gak kalah endol ada sop ubi. Di sini adalah sop dengan campuran singkong, daging, telur, dan bahan lainnya. Untuk buatnya pertama kita lendingin bikun, daging, singkong goreng, dan telur rebus. Next, kita guyur langsung sama kuahnya yang full rempah. Biar makin endol, makannya pakai sambal ya, besti. Aduh, ini sih unik banget. Sop yang berkuah dipaduin sama singkong yang digoreng. Nah, ini yang akan kita nikmati menu berikutnya, ada sop ubi, besti. Sop ubi. Kita coba yuk, besti, dari kuahnya dulu. Walaupun mending, tapi ada rasa rempahnya berangkat. Menarik ya. Yang lebih kuat yang aku rasain tuh yang keluar tuh dari rasa rempah dari palah. Dan kita mau coba ini dari singkong. Eh, singkong. Makanya kita makan ini gak pakai nasi. Iya, karena udah ada karbonnya, singkongnya ya. FYI, besti, singkong mengandung karbohidrat yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari nasi loh. Jadi bisa bikin cepat kenyang. Ternyata enak juga makan singkong goreng pakai kuah. Bener. Bener kan? Ternyata kalau dicerupi dengan kuah gini, enak banget juga loh, besti ya. Tadi singkongnya kita udah coba, sekarang kita nyoba si daging. Daging ya. Dagingnya udah dipotong-potong dadu ya, besti. Isian sop ubinya rich banget, besti. Ini sih menyatu banget sama rasa kuahnya yang full kaldu. Baginya lembut, enak banget. Biar makin endul, kita racik. Yuk. Yang bening-bening gini makin endul kalau dikawinin sama sambal, besti. Lihat deh, Tete jago banget ngeracik pedasnya. Persupannya, kita kasih jeruk nipis. Selalu favoritku biar makin seger. Dukaduk. Besti, perpaduan isiannya yang beraneka ragam digabungin sama kuah yang full kaldu. Bener-bener campuran yang pas. Waduh besti, setelah diracik ini tuh pedas ya, berasa pedasnya. Dan pedasnya tuh makin berasa lagi setelah upernya ya. Makin lama makin pedas dimakan. Makin pedas, betul. Badan makin hangat ya. Enak banget. Ubinya unik sekali dan juga gak kalah enaknya. Dan aku suka banget ini soupnya tuh kondimennya lengkap banget, besti. Lengkap. Ini kayaknya jadi menu favorit aku deh, menu Makassar favorit aku. Mari makan, besti. Mari makan. Besti, siapa disini yang suka es pisang ijo? Buat es pisang ijo-nya, pertama kita potong-potong pisang ijo-nya. Lanjut, kita landingkan di atas piring. Dan kita susul sama bubur sum-sum serta es batu serutnya ya. Biar makin endul, kita kasih kental manis dan juga sirup. Aduh-duh-duh, siapa sih yang gak bisa nahan kesegaran es pisang ijo ini? Waktunya untuk dessert. Dessertat, makassar tuh harus ada es pisang ijo. Betul. Mari kita dinginkan rasa ini. Betul. Bubur sum-sumnya tuh endulita banget. Sekali dimakan, langsung lumer di mulut. Pisangnya manis, kulitnya juga lembut. Uuuh, emang paling pas ya menu dessert kita si es pisang ijo ini. Dimakan dengan menu utamanya apapun juga ini cocok-cocok aja ya. Cocok banget karena kesegarannya itu menutup ya. Besti-besti yang lagi nyari tempat makan yang endul sekaligus tempat nongkrong yang estetik, bisa banget langsung datang ke Ries Jakarta yang ada di Jalan Cimandirin No. 24 Cikini. Karena dijamin bikin betah. Ratingnya untuk Ries yang ada di Cikini, Jakarta Pusat. Berapakah dari 1 sampai 10? Ratingnya adalah... Tandanya bikin lapar. Apu!